Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 28 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Poskota di edisi kali ini Di antaranya, pemerintah menyiapkan dana 700 triliun rupiah Guna memulihkan ekonomi Indonesia yang minus 0,74% di kuartal 2 tahun ini Presiden Joko Widodo berharap terjadi lompatan besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Dari minus 0,74% di kuartal 1 tahun 2021 menjadi 7% di kuartal 2 tahun ini Karena hanya Presiden menegaskan dana 700 triliun rupiah harus direalisasikan secara cepat Agar ekonomi nasional dapat segera bangkit Berita selanjutnya berita kriminal Aksi perampokan terjadi di minimarket Alfamat di Serpong Utara, Tanggerang Selatan Uang Rp50 juta rupiah raib di bawah pelaku Peristiwa tersebut terjadi saat kasir sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu Tiba-tiba pelaku yang berjumlah dua orang masuk dan langsung menodongkan sebilah golok Pelaku yang menggunakan masker dan helm kabur Usai menggasak uang tersebut menggunakan sepeda motor metik Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu wanita penjual nasi pingsan dan meninggal dunia Setelah melihat ketua organda Tanggerang Selatan wafat di ruang kerjanya Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Muhammad Saiful membenarkan informasi tersebut Saat ini jenazah almarhum ketua organda Tanggerang Selatan Telah dibawa untuk pemeriksaan otopsi lebih lanjut di RSUD Kabupaten Tanggerang Saiful mengaku Yusron pertama kali ditemukan oleh warga setempat di ruang kerjanya Di antara warga ada seorang wanita penjual nasi warteg Katimah berusia 55 tahun juga turut melihat jenazah Yusron Ironisnya Katimah lalu jatuh pingsan dan dinyatakan meninggal dunia Setelah dilarikan ke puskesmas Serpong Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!